Intro Obat gejala lemah sahwat Lemah sahwat menjadi istilah yang tidak terdengar asing bagi kalangan pria Pasalnya memang kondisi lemah sahwat sering dialami oleh kaum pria Pria yang berusia lebih dari 60 tahun lebih terentan terkena gangguan lemah sahwat Pada usia produktif, seorang pria yang dapat mengalami lemah sahwat Sehingga kaum muda mudi perlu memperhatikannya Lemah sahwat sendiri dikenal dengan istilah lain yaitu impotensi Kondisi yang demikian termasuk gangguan dalam hal seksual Singkat kata, lemah sahwat terjadi karena alat vital pria tidak memiliki kemampuan untuk ereksi secara maksimal Atau tidak adanya ketahanan yang kuat saat ereksi berlangsung Bila ini terjadi, maka hubungan seksual kurang memuaskan Ciri penderita lemah sahwat Orang yang menderita lemah sahwat selalu memunculkan tanda-tanda Hal tersebut biasanya dirasakan oleh pria Sayangnya, tidak mudah mendeteksi tandanya karena biasanya mirip dengan gangguan kesehatan pada umumnya Salah satu tandanya adalah kesulitan tidur pada malam hari Terutama jika usia sudah menginjak 35 tahun Terlebih jika pagi hari Anda merasa lelah Ciri tersebut akibat dari adanya tingkat testosteron yang melemah Ini bisa menjadi penanda gangguan lemah sahwat Selain itu, beberapa kasus lemah sahwat juga memperlihatkan adanya kerontokan pada rambut Ini terjadi lantaran adanya perubahan pada profil kolesterol Hal tersebut juga dibarengi dengan daya tahan tubuh yang semakin melemah dan mudah mengantuk Efek gangguan lemah sahwat Lemah sahwat pada pria kerap kali menjadi masalah serius Hal ini karena efek yang ditimbulkan dari gangguan lemah sahwat Kondisi lemah sahwat acap kali juga menimbulkan rasa malu pada penderitanya Beberapa kasus memperlihatkan efek stres yang berlebih pada penderita impotensi Kurangnya keharmonisan bersama pasangan lantaran lemah sahwat juga menyebabkan depresi Obat untuk kejala lemah sahwat Mengatasi gangguan lemah sahwat direalisasikan dengan beragam cara Salah satunya dengan menggunakan obat-obatan Saat kejala mulai muncul, biasanya diperlukan diagnosa lebih lanjut dari dokter Barulah dokter nantinya memberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi penderitanya Obat-obatan seperti Sidenafil dan Tadalafil biasanya diresepkan oleh dokter untuk mengatasi masalah lemah sahwat Lemah sahwat bisa menjadi masalah sepele jika tidak segera diobati dengan cara yang tepat dan cepat Sebaliknya, kondisi tersebut justru akan menjadi bumerang apabila Anda terlambat mendeteksi gejalanya sejak klinik Karena itu, sebelum menjadi masalah yang serius, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan sejak klinik dengan konsultas medis Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di PPOM Aman dikonsumsi dan tanpa efek samping Produksi dari PT Denatur Indonesia Berikut adalah paket obatnya Anda tidak perlu ragu lagi Dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di PPOM Bersertifikat halal MUI Dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami Tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat Memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen Denatur Indonesia selalu berinovasi Menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten Dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia Karena kami hadir di berbagai online show, website, dan sosial media Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman Dengan pilihan jasa antar yang banyak Sesuai dengan kebutuhan Anda Terima kasih telah menonton